Intro Oke, balik lagi bersama gue Kikimboy Temannya Arya Nara Jadi hari ini saatnya konten tutorial atau pencerahan guys Jadi kemarin Bang Arya Nara baru mereview sebuah efek Ini guys, M-Fave buat akustik Ini tipenya apa nih Bang? Ini Bang Arya Nara lagi mekan kamera guys Cube Baby AC Jadi ini efek Kalau sebelumnya kita pernah mereview yang buat gitar listrik Buat bass, nah ini buat gitar akustik Nah, tapi banyak yang nanya Bang, gimana caranya merekam suara dari efek ini ke handphone Alias dijadiin si efek ini dijadiin sound card buat langsung ke handphone guys Jadi kalau ke komputer udah pasti bisa Kita udah pernah bahas juga Nah, tapi yang belum pernah dibahas itu ke komputer Nah, jadi tutorial ini juga berlaku buat efek Q5 tipe yang lain ya Yang, yaudah itulah pokoknya Yang warna biru, yang warna hitam, yang buat gitar listrik, buat bass Jadi sama, cara kerjanya Nah, jadi yang kalian butuhkan cuma gitar Terus efek M5-nya Lalu kabel jack buat dari gitar ke efek Lalu kabel USB buat dari efek ke handphone Dan handphone-nya Nah, ini kita pakenya tap supaya agak gede tampilannya guys Tapi sebenernya kalian pake efek Eh, pake efek, pake HP Android apapun bisa Pake handphone iPhone juga bisa Jadi bisa semua tipe handphone Nah, kita pakenya Android ya guys Karena Android itu paling banyak digunakan oleh semua masyarakat Indonesia Cuma kita pakenya agak gede aja ya Biar tampilannya bagus Nah, jadi Ini dia di belakang ada banyak lubang Yang pertama ini input buat dari gitar masuk ke sini Ini buat ke ampli atau ke speaker Ini buat ke headset Ini on-off Nah, ini yang ke handphone atau ke komputer ini guys Jadi nanti kita coloknya ke lubang yang ini guys Nih, set yang USB ya Sekarang kita coba dulu ini ke tap-nya ya Ini kita udah pake voice recorder Kita coba rekam Cek Nah, ini suara dari gue masih dari mic HP-nya nih guys Tuh ya kan Nah, terus sekarang coba kita Sekarang langsung coba kita colok Q5-nya Dia konsepnya plug and play guys Jadi kalian gak perlu ya, boleh headset Kalian gak perlu install-install driver Atau ngulik-ngulik settingan di handphone-nya Gak perlu tinggal colok langsung ke baca Jadi Pertama Ya Ya, oke Sebuah tutorial Ini dicolok Ini gue pakenya type-C to type-C ya Karena M5 ini dia Efeknya konektornya udah type-C Kita colok ke yang gambar USB Satu Nah, terus ujung satunya kita colok ke handphone Ini kita stop dulu ya Kita colok ke handphone sebelah sini type-C Oke Coba kalau sekarang efeknya kita nyalain Nah, ini udah keluar Suara hijau, biru, dar Nah, ini udah ada tulisan external mic Waduh Will be used itu Sekarang kalau kita rekam Cek, cek, cek Nah, ini suara gue udah ngemasuk nih guys Dari mic handphone-nya Kemungkinan besar dia udah baca dari sini Sekarang kita tes aja langsung Kita colok kabel jack-nya guys Ini ke input sini Coba kita Coba tes pake jari Ada ininya sinyal gak nih? Ah, ada tuh ya kan? Dikit Langsung kita Colok ke gitar Ah, udah ada guys Oke, nanti gue masukin juga suaranya ya guys Ini gue masih pake suara dari microphone ini Suara gitarnya Sekarang kita coba mainin gitarnya Gue coba monitor dulu pake headset Jadi buat kalian yang mau rekaman-rekaman juga Di handphone Bang, gue gak punya laptop bang Punya HP doang Bisa Terus biar kalian bisa monitoring suara gitarnya kayak apa Karena Kan kalian juga harus tau Suara efek-efeknya yang kalian puter-puter disini Suaranya kayak gimana kan? Bisa pake headset Atau bisa juga Pake speaker Kalian punya ampli kecil Atau speaker apapun gitu Tinggal colok aja pilih Mau headset lubangnya atau yang gede Oke Ini suara dari clip-on Suara gitar Ditangkep langsung sama clip-on Oke sekarang suara dari Yang direkam di handphone Buat lebih membuktikan ke Ke Bersih yang rekaman Kita coba main petikan guys Ntar gue ganti kabinet dulu nih Kurang asal ya Wah ini kayaknya mesti pake chorus nih guys Kita nyalain chorusnya nih Sedikit aja Sekarang kita coba Pake gitar listrik Supaya lebih Membuktikan Apakah dia bisa Buat kalian Kita mainin clean-clean chorus Reverb delay aja Terima kasih telah menonton! Bisa ini udah bisa buat Bisa buat pamer-pamer skill Di sosmed dan buat rekam Misalkan bikin demo Bikin demo Kalian nemu melodi keren Mau direkam langsung ke handphone Bisa guys Jadi gitu aja tutorialnya Jangan lupa ini juga berlaku Buat semua efek M5 atau Q5 yang lain Termasuk yang buat gitar listrik Dan buat bass Iklan banget nih gue Jadi Yang pengen beli Linknya udah ada di deskripsi Full review sound-soundnya Udah ada di Youtube-nya Bang Arya Video yang sebelumnya ya Thank you Sub indo by broth3rmax